Intro Aksi geng motor di kota Medan, Sumatera Utara kembali memakan korban jiwa. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat dibacok komplotan geng motor. Peristiwa mengerikan ini bahkan disaksikan oleh anak dan istri korban yang tengah hamil. Detik-detik aksi pembacokan itu terekam dalam kamera pengawas dan viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan Seimati, kecamatan Medan Labuan pada Rabu 20 April pukul 23. lewat 47 waktu Indonesia Parat. Dalam video tampak kondisi jalanan di malam hari sangat sepi. Beberapa saat kemudian melintas sejumlah kendaraan bermotor termasuk yang dikendarai korban. Kala itu korban membonceng istrinya yang tengah hamil dan dua anaknya. Korban tiba-tiba diadang sekelompok pemuda yang disebut sebagai anggota geng motor. Dengan menggunakan senjata tajam, para pelaku langsung membacok korban di hadapan anak dan istrinya. Selesai dibacok, korban sempat berjalan sempoyongan menuju arah rerumputan. Di belakang korban tampak anak perempuannya mengejar bersama sang istri yang tengah menggendong bayi. Tak lama kemudian, tubuh korban tergeletak di rerumputan tersebut. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung keluar rumah. Sejumlah pengguna jalan lainnya juga tampak berupaya menolong korban. Digutip dari tribun Medan.com, korban diketahui berinisial R, 30 tahun yang tewas selesai dibacok geng motor. Aksi yang meresahkan warga ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian. Kabit Umas Polda, Sumatera Utara, Kombespol Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya sudah menangkap tiga orang pelaku. Hadi menambahkan dua di antara tersangka yang diamankan merupakan otak pelaku pembacokan tersebut. Namun Hadi belum membeberkan identitas otak pelaku lainnya yang masih kabur. Saat ini polisi masih mengejar pelaku lain yang masih berkeliaran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.